keizin untuk buka acara dok bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang, salam sejahtera ayah dan bunda semua yang ada di rumah minggu siang ini terutama saya ucapkan selamat datang kepada dokter Sieni Kurniawati SPA yang berkenan hadir dan sudah bergabung bersama kita di Zoom meeting webinar klinik Arsaya yang ke sebelas dok gak terasa ya dokter sudah beberapa kali dan yang sekarang ke sebelas kalau dokter Sieni suka bilang sering-sering takut pada bosen gak akan bosen, kalau dokter yang kasih ini sampai ke sebelas dokter sudah beberapa kali memberikan edukasi kesehatan terhadap informasi tentang kesehatan anak, khususnya anak-anak atau pasien-pasien dokter Sieni dan pasien-pasien klinik Arsaya tema webinar kali ini adalah masalah makan pada anak dan penanganannya jadi ini isu yang gak pernah bosen buat dikupas ya dok karena selain anak sakit selain kesehatan anak yang memang sekarang kompleks banget di era pandemi ini demam segala macem tapi permasalahan makan itu tetap menjadi isu utama momented di rumah gitu ya dok ya sebelum kami memberikan ruang untuk dokter Sieni menerangkan materi kali ini saya sedikit memperkenalkan dokter Sieni bagi yang mungkin ada salah satu yang ikut Zoom ini yang belum pernah ketemu dokter di Arsaya atau pasien-pasien dokter di rumah sakit lain atau pasien di klinik Arsaya yang belum sempat tahu siapa dokter Sieni di Purniawati ini dokter Sieni adalah dokter dari lulusan Universitas San Juan de Dios Educational Foundation Filipin dan saat ini dokter berpraktek di rumah sakit Santo Boromio sebagai dokter tetap dan sisanya berpraktek di klinik Arsaya pada saat itu setelah melakukan kuliah fakultas kedokteran di Filipin beliau melakukan adaptasi di bagian kedokteran anak Universitas Indonesia rumah sakit Cipto Mangun Kusumo dan juga beberapa portfolio beliau yang memang beliau adalah dokter yang sangat concern terhadap konsolerasi dan juga bukan saja hanya kuratif ya dok ya dokter Sieni juga concern terhadap hal-hal yang bersifat promotif dan preventif seperti adanya webinar kali ini yang diadakan bersama PT Ebet Produk Indonesia terima kasih kepada PT Ebet khususnya Pak Willy yang sudah bergabung juga Pak Willy terima kasih mempercayakan klinik Arsaya untuk memberikan edukasi tips kesehatan untuk ayah dan bunda di rumah terkait masalah makat pada anak dan penanganannya sebelum kita memulai materi kami ingin memperkenalkan sedikit banyak siapa itu klinik Arsaya dan pelayanan apa saja yang ada di klinik Arsaya selamat menikmati 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 klinik kami yang beralamat di Jalan Cimbuli 109 dan bagi ayah dan bunda yang belum sempat bertemu untuk jadwal vaksin atau imunisasi atau untuk konsultasi keluhan kesehatan terhadap si kecil yang ingin bertemu Dr. Sieni tadi sudah ada jadwalnya di-share di video yang kami putarkan jadi klinik saya adalah klinik yang fokus terhadap layanan khusus anak sekali lagi saya ingatkan kembali bahwa webminar kali ini yang disponsori oleh Abbott akan memberikan sebuah growth kit, starter pack growth kit dari Pediasur itu untuk all peserta di akhir sesi nanti saya akan share form dan juga link survey untuk webminar kali ini dan untuk selanjutnya tanpa kita mempersingkat waktu untuk mempersingkat waktu saya persilahkan Dr. Sieni untuk memberikan materi tentang masalah makan pada anak dan penanganannya Dr. Sieni kami persilahkan dok oke terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan selamat siang semuanya pertama-tama saya ingin mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa juga karena waktu yang sudah diberikan kesehatan dan juga manugrah sehingga kita bisa berkumpul sampai saat ini ya kita masih dilindungi dari covid kita masih sekalipun mungkin ada ayah bunda yang menjadi penyintas atau juga saat ini terkena terbaring sakit mudah-mudahan lekas sehat segera juga terima kasih kepada owner Arsaya saya lihat tadi sudah ada Pak Damo halo juga Bu Yvonne mungkin yang ikut serta dalam acara ini terima kasih juga Dr. Ica mungkin di sana yang juga ikut mendukung Pak Willy dari PT Abo terima kasih selamat siang Pak juga Bu Wulan selaku host kita siang ini juga terima kasih kepada para ayah bunda yang sudah bergabung dalam webinar ini yang sudah ikut serta dalam menjadi partisipan dan juga para peserta yang menyaksikan saya melalui live Instagram saya halo semuanya terima kasih ya sudah wave-wave ada tanda-tanda love juga oke saat ini saya akan memberikan sharing mengenai kesulitan makan pada anak nanti di akhir sesi ini saya yakin pasti akan banyak ayah bunda yang akan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar kesulitan makan pada anak nanti waktu dan tempat dipersilakan ketika saya sudah selesai menyampaikan atau sharing materi ini kesulitan makan pada anak ya awal-awal pendahuluan kita adalah bahwa kesulitan makan pada anak ini adalah satu momok bagi sebagian besar orang tua yang setuju pasti akan angkat tangan atau dalam hatinya pasti mengiakan sekali nah dan ini adalah alasan mengapa orang tua membawa anaknya ke dokter spesialis anak karena anak salah satunya juga tidak mau mengunyah makanan yang keras mereka suka diberikan makanan-makanan yang lembek biasanya beberapa anak juga suka menangis atau berlari jauh saat sudah melihat sendok itu mereka langsung melihat seperti kayak satu ibunya seperti kayak seorang monster yang wah ini mami ku datang dengan makanan yang saya harus habiskan kemudian anak juga sometimes menyemburkan makanan atau terlambat untuk makan secara mandiri itu juga beberapa hal yang menjadikan anak sulit makan oke seperti kita ketahui bahwa pemberian makan pada bayi dan bayi kita diangkat sebagai proses yang natural tapi sebenarnya sekitar 50-60% orang tua banyak sekali melaporkan masalah makan pada anak sedangkan dari beberapa penelitian yang dirantung yang betul-betul memiliki masalah makan pada anak ternyata dari 20-30% hanya 1-2% saja yang ternyata punya masalah serius dan berkepanjangan ternyata nanti berikutnya bisa di terapi ayah bunda nanti kita lihat ya nah kemudian nggak bisa dipungkiri bahwa anak-anak dengan gangguan neurologis seperti anak-anak dengan sipi atau cerebral palsi biasanya 80% mereka akan mengalami gangguan pada masalah makanan penyebabnya sendiri adalah kita harus tahu bahwa anak susah makan itu biasanya disebabkan karena 3 hal yang pertama yaitu penyakit atau kelainan organik yang mendasari jadi jangan buru-buru mengatakan bahwa anak saya nggak suka makan dokter saya mau minta vitamin penambah napsu makan sebenarnya untuk seorang dokter itu memberikan vitamin penambah napsu makan untuk kita membukakan resep itu seperti kayak itu gampang sekali seperti kita kayak membalikan tangan saja tetapi untuk mengevaluasi untuk melihat mengapa anak anda susah makan itu dibutuhkan satu konsum tersendiri itu dibutuhkan satu evaluasi tersendiri mengapa anak tersebut nggak mau makan kadang pada beberapa kasus yang memang kita sudah terapi kita sudah tangani ternyata nggak membaik-membaik saya akan konsulkan ke dokter ahli gisi tetapi sebelum saya teliti sebelum kita melangkah lebih lanjut sebelum saya ajarkan ke para orang tua terutama di sini adalah para bunda-bundanya biasanya saya akan mengevaluasi dulu ada nggak penyakit atau kelainan organik yang mendasari biasanya ayah bunda perlu catat bahwa ada tiga penyakit mendasar yang biasanya menyebabkan anak itu susah makan yaitu satu pertama biasanya adalah TBC yang kedua ISK atau infeksi saluran kencing dan yang ketiga adalah biasanya disebabkan karena faktor-faktor yang lain seperti misal anemia atau juga anak sedang dalam masa tumbuh gigi jadi dia jangankan untuk makan biasanya untuk merasakan nyeri dan bengkaknya saja sudah sakitnya luar biasa nah kita lihat juga faktor lingkungan atau keluarga nah di sini kita lihat bahwa namanya keluarga itu harus ikut berperpaling serta untuk memberikan satu motivasi kepada orang tuanya sehingga anak tersebut mau makan dengan baik nanti kita lihat kita pelajari satu-satu kemudian pemberian nutrisi yang kurang tepat di sini dikatakan bahwa tidak tepat tekstur termasuk anak sembilan bulan masih diberikan makanan yang sangat lembut nah ini juga tidak tepat sebenarnya kemudian komposisi makanannya hanya karbohidrat melulu karbohidrat dan sayur itu juga tidak tepat nanti kita akan pelajari ternyata tekstur seperti apa komposisi seperti apa yang harusnya tepat untuk anak dan tata cara pemberian oke di sini dikatakan bahwa asupan asupan makanan yang mengandung mikro dan makronutrien yang tidak cukup itu akan menyebabkan anak mengalami suatu weight faltering atau weight loss sehingga akan menyebabkan di kemudian hari menjadi gisi kurang nah weight faltering tersebut atau menjadi yang kemudian hari akan menjadi gisi kurang itu akan menyebabkan penurunan fungsi kognitif penurunan fungsi kognitif yang sering kali saya bicarakan selalu di webinar saya itu akan menyebabkan penurunan fungsi otak kemudian yang kedua akan menyebabkan penurunan fungsi imun sistem anak nah penurunan fungsi imun sistem anak ini akan menyebabkan anak muda terkena infeksi salah satunya juga akan menyebabkan angka kesakitan akan menjadi tinggi sehingga angka kematiannya pun semakin akan menjadi tinggi apalagi di era covid yang pandemi yang luar biasa ini harus diperhatikan sungguh-sungguh mengenai imun sistem anak dan juga bagaimana cara kita untuk meningkatkan nutrisi pada anak-anak kita oke kemudian next nah disini kita lihat bahwa dampak dari gisi yang tidak seimbang itu akan menyebabkan satu gangguan pertumbuhan gangguan pertumbuhan itu akan menyebabkan juga di kemudian hari anak menjadi stunting gangguan kognitif di kemudian hari juga akan menyebabkan stunting juga rentan terhadap infeksi dan kematian yang seperti tadi saya sudah katakan nah kemudian kesulitan makan pada anak yang paling sering dijumpai itu ada tiga yaitu satu inappropriate feeding practice yang kedua small eater dan yang ketiga adalah food preference nanti kita akan pelajari satu per satu nah nanti Anda dapat mengklasifikasikan dari tiga ini nanti Anda akan bisa menyimpulkan oh kira-kira anak saya itu termasuk yang mana golongan yang mana oke nah yang pertama kita bahas inappropriate feeding practice inappropriate feeding practice itu biasanya disebabkan karena perilaku makan yang salah atau pemberian makan yang gak sesuai dengan usia contoh anak usia sembilan bulan dia hanya diberikan makanan seperti bubur terus tidak pernah dicoba nasi lembek atau tidak pernah diberikan dikenalkan oleh dengan nasi-nasi tim atau pemberian makan yang gak sesuai dengan usia belum empat bulan sudah diberikan makan atau sudah sepuluh bulan bahkan belum diberikan makan tapi biasanya sekarang-sekarang pengetahuan orang tua tentang MPAC bahwa mereka harus memberikan di enam bulan harus memberikan makan mereka sudah pada ngerti nah biasanya jarang yang memberikan makan atau MPAC memulainya di sepuluh bulan justru biasanya mereka ada beberapa yang terlalu cepat sebelum empat bulan atau sebelum enam bulan kadang mereka memberikan makan atau MPAC nah penyebabnya bisa primer atau sekunder primer biasanya karena orang tua gak ngerti cara pemberian makan atau MPAC dengan gisi yang seimbang itu bagaimana nah pemberian makan yang benar itu ada empat aspek meliputi tepat waktu yaitu begitu anak masuk enam bulan itu harus sudah diberikan MPAC kenapa? karena seperti yang saya pernah katakan bahwa asih saja setelah enam bulan itu gak akan cukup kenapa? karena ada kekurangan 200 kalori yang harus ditambahkan dari MPAC kalau Anda hanya memberikan asih saja nah kemudian disini juga dikatakan bahwa kuantitas dan kualitas makanan yang bagus kuantitas dan kualitas makanan yang bagus ini pernah saya bahas di beberapa webinar saya sebelumnya kualitas makan selalu saya katakan kepada pasien-pasien saya orang tua pasien saya bahwa yang namanya kualitas makan MPAC yang bagus terutama untuk seribu hari pertama kehidupan atau terutama untuk anak-anak sebelum dua tahun harus mengandung kecukupan karbohidrat protein hewani dan juga lemak dan di dalamnya juga harus mengandung kecukupan mikronutrien terutama sarbesi dan seng kenapa karena sarbesi seperti kita ketahui sarbesi itu untuk pertumbuhan otak sedangkan seng itu seperti untuk tukang parkir hormon pertumbuhan jadi supaya hormon-hormon pertumbuhan itu cepat sekali membentukannya sehingga nutrisi yang sudah dibentuk itu bisa cepat dipergunakan oleh otak gitu ya nah jadi bukan pemberian nabati yang banyak karena yang namanya nabati itu tidak dianjurkan yang namanya protein nabati ataupun sayur itu tidak terlalu direkomendasikan dan tidak dianjurkan untuk anak-anak di bawah usia satu tahun itu hanya diperkenalkan jadi bukan dianjurkan nah disini juga pemberian makan yang benar itu meliputi juga penyiapan dan penyajian yang higienis itu sudah pasti bunda kemudian pemberian makan yang sesuai dengan feeding rules feeding rules itu apa nanti kita akan belajar ini penting sekali feeding rules nah penanganannya bagaimana satu edukasi feeding rules feeding rules lagi pada orang tua nanti kita akan belajar yang namanya feeding rules itu bagaimana yang kedua jenis makanan sesuai usia dengan satu tekstur dan rasio makanan atau yang cair nah kemudian maaf maaf minta tolong di mute dulu bisa ada beberapa orang tua pasien yang masih itu nah selalu dikatakan bahwa MPAC itu 70% dari total kalori sedangkan ONS atau susu itu kita memberikan 30% dari total kalori jadi dari 100% total kalori yang kita berikan 70% dari MPAC dan 30% itu dari susu bunda jangan dibalik kadang ketika kita gak mau kadang ketika anak-anak kita gak mau makan dengan benar karena satu dan dua hal orang tua itu dengan gampangnya yaudah di substitute dengan susu dengan pemberian susu digantinya dengan susu itu sebenarnya gak terlalu baik karena nanti beberapa nutrian yang dibutuhkan untuk anak itu gak akan gak akan terutama untuk tumbuh kembang untuk pertumbuhan otaknya itu gak akan didapat hanya dari susu saja karena kebanyakan susu itu dia hanya tinggi kalsium dan fosfor walaupun pada beberapa susu ditambahkan dengan beberapa mikronutrian yang cukup bagus oke kemudian kualitas dan kuantitas makanan harus dievaluasi dengan baik dalam hal ini adalah dilihat karbohidrat protein buah sayur dan susu boleh sayur dan buah diperkenalkan tetapi ini bukan yang utama seperti yang tadi kita katakan kita sekarang belajar yang dimaksud dengan feeding rules itu apa kalau dari tadi itu dikatakan feeding rules feeding rules feeding rules itu meliputi ada jadwal ada prosedur dan sebagainya nanti kita lihat satu-satu jadwalnya bagaimana jadwal itu meliputi tiga hal yang utama satu harus ada tiga kali makan utama dan juga selingat terutama feeding rules itu kita bisa terapkan pada anak-anak lebih dari satu tahun tiga kali makan utama dan dua kali sengelingen atau snack snack itu bisa berupa snack makanan kecil atau snack bubur buah nanti kita akan belajar kemudian makan tidak lebih dari 30 menit selalu saya katakan bahwa anda tidak boleh memaksa anak anda kalau dia sudah tidak mau makan artinya dalam waktu sudah 30 menit dia sudah lepeh-lepeh makanan dua kali misalnya jangan paksa anak anda makan karena nanti yang terjadi adalah anak anda akan trauma begitu melihat sendok begitu melihat ibunya membawa mangkok makanan anak sudah langsung GTM nah itu yang terjadi karena makan dipaksa makan lebih dari makan lebih dari 30 menit kemudian tidak menawarkan cemilan lain pada saat makan selain air putih ingat setelah makan anda dapat memberikan air putih yang banyak tetapi dalam sesi makanan itu kecuali waktu snack atau selingan tidak memberikan makan oke kita lihat lingkungan bagaimana dengan faktor lingkungan faktor lingkungan diantaranya adalah tidak memaksa anak seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa kita tidak boleh memaksa makan pada anak jadi suasana makan bikinlah semenarik mungkin suasana makan semenyenangkan mungkin yang kedua ini yang penting tidak ada distraksi artinya bahwa anak ketika makan kita ajarkan mereka untuk makan di di meja makan atau paling tidak fokus dengan makanannya tidak ada mainan tidak ada TV atau permainan elektronik saat makan kenapa karena supaya anak kita belajar sensasi makan itu seperti apa rasa makan seperti apa kenyang dan lapar itu seperti apa dengan kita memberikan anak-anak kita itu mainan atau TV pada saat makan kalau dia disuapin memang dia akan buka mulut tetapi dia akan alarm dalam otaknya dia itu tidak bisa merasakan satu sensasi bahwa makanan enak itu seperti apa dan bahwa dia itu butuh makan bahwa dia merasakan atau menikmati waktu makan kemudian tidak memberikan makan sebagai hadiah kemudian prosedurnya bagaimana berikan makan dalam porsi kecil dulu jadi jangan langsung banyak porsinya kecil kecil dulu nanti kalau kira-kira anak anda sepertinya enak makannya anak anda ketika dilihat rasanya dia eager untuk makannya lahap sekali anda bisa berikan atau anda bisa tambahkan jadi anda tidak stress anak anda juga tidak stress ingat pada waktu kita memberikan makan pada anak kita bukan kita yang menentukan jumlahnya tetapi anak kita yang menentukan jumlahnya tetapi komposisi dalam makanan yang mengandung karbohidrat kecukupan karbohidrat protein hewani dan juga lemak serta mikronutrien yang lain itu kita yang menentukan ingat ini untuk jumlahnya untuk berapa swabnya yang menentukan sebenarnya adalah anak kita syukur-syukur memang ada beberapa pendoman kira-kira kalau sudah satu tahun 250 cc atau sekitar satu mangkok kecil kemudian kalau sekitar sebuah bulan sekitar setengahnya atau 125 atau 150 cc tetapi ingat yang menentukan sekali lagi itu adalah anak anda bukan kita tetapi ingat yang menentukan komposisi makan itu adalah kita artinya dalam sekali dia makan dalam satu mangkok makanannya dia itu harus sudah mengandung kecukupan protein hewani karbohidrat dan lemak selalu saya katakan protein hewani kenapa karena selalu dalam dua tahun pertama pembentukan otak anak artinya bahwa pembentukan IQ anak itu sangat dipengaruhi oleh kecukupan protein hewani yang anak kita makan protein hewani itu selalu bicara tentang telur ikan susu daging kenapa karena di dalam protein hewani ini kecukupan untuk asam amino esensial yang tinggi untuk anak kita itu sangat tinggi artinya bahwa dengan kecukupan ini maka bahan bakar untuk pembentukan IQ anak sampai dengan dua tahun pertama karena 80% pembentukan IQ anak itu ada di dua tahun pertama itu bahan bakunya ada di dalam protein hewani bukan di dalam protein nabati buddha selain itu protein hewani paling gampang dicerna tubuh makanya selalu dikatakan bahwa yang namanya pola makan untuk anak dan dewasa terutama anak-anak di bawah dua tahun dengan dewasa itu berbanding terbalik 180 berbanding terbalik kalau kita yang dewasa kita tidak butuh banyak daging tetapi kita butuh banyak serat dan juga kita butuh banyak sayur sedangkan pada anak-anak kita mereka tidak diperkenalkan banyak sayur dan buah mereka hanya diperkenalkan secukupnya saja hanya secukupnya saja tetapi perbanyak karbohidrat protein hewani dan juga emak karena kalau Anda terlalu banyak memberikan protein hewani tapi karbohidratnya juga sedikit nanti protein hewannya tidak akan maksimal diserap karena akan dipecah menjadi energi buat anak kita kemudian juga berikan makan dahulu prosedur dalam feeding rules jadi makan dulu baru akhiri dengan minum yang banyak sedikit sedikit tapi sering bukan malu makan sekali minumnya sekali makan dua kali minumnya dua kali nanti yang terjadi anaknya kembung anaknya jadi tidak terlalu antusias untuk dia minum tidak terlalu tinggi kemudian dorong anak kita untuk makan sendiri jadi sudah mulai diajarkan sebenarnya di usia sembilan bulan kita sudah mulai ketika mereka oromotornya sudah bagus keterampilan duduknya sudah bagus mereka sudah bisa duduk di high chair dia dia bisa duduk di kursi makannya dia kita sudah bisa mengajarkan anak untuk makan sendiri atau yang kita sebut dengan BLW baby lead kemudian bila anak menunjukkan tanda penolakan seperti GTM melepek memalingkan muka atau menangis tawarkan secara netral jangan memaksa apalagi kalau anak kita sudah dua atau tiga kali melepek makan ya sudah stop dulu nanti setelah lima lima belas menit atau sepuluh menit kita bisa menawarkan lagi tetapi secara netral tetapi ketika lima sampai sepuluh menit setelah kita tunggu anak kita tanyain lagi tapi kita tidak memaksa kita tanyain lagi dengan baik-baik muda kita tanyain lagi mau enggak masih mau enggak makan kalau dia sudah jangan dipaksa lagi membersihkan mulut salah satunya setelah anak selesai makan yang kedua kita lihat small eaters ini juga cukup banyak pada pasien saya yang small eaters ini apa atau yang dimaksud dengan small eaters itu sering digunakan pada anak dengan keluhan makan sedikit sehingga status gisinya kurang tapi feeding rules-nya betul dia feeding rules-nya betul hanya makannya dia sedikit sehingga status gisinya dia enggak naik dengan baik dan cenderung kurang atau gisi kurang nah biasanya ini terjadi karena dan biasanya terjadi di usia satu tahun karena biasanya pada usia satu tahun kenapa kok ini fase-fase cukup krusial juga karena disini motorik yang sangat berperang nah anaknya aktif perkembangannya normal tapi lebih tertarik dengan motorik dengan lingkungan sekitarnya walaupun tidak ada masalah medis yang mendasari seperti kayak TBC infeksi saluran kencing anemia dan sebagainya dan bila small eaters ini tidak ditangani dengan baik yang kita takutkan adalah dia akan menjadi gagal tumbuh kemudian bagaimana dengan penata laksanaannya dengan cara meningkatkan nafsu makannya dia dan kita ciptakan rasa lapar untuk dia penanganannya bagaimana untuk anak-anak yang dengan small eater ini anak-anak yang dengan small eater tetap kita terapkan feeding rules kemudian analisis diet bagaimana dengan asupan dietnya dan praktek pemberian makannya tawarkan juga makanan utama dan cemilan lebih sering pada anak-anak yang small eater kemudian peningkatan jumlah kalori jadi kalau memang small eater kita sudah coba feeding rule sudah betul kita sudah coba untuk ngasih makannya dia mau tetapi kok gisinya tidak naik kok status gisinya itu-itu saja kita berikan kita tambahkan di makanannya seperti protein hewani lebih banyak dan terutama lemak lebih banyak seperti minyak mentega santan atau susu kemudian kalau ini juga sudah kita berikan tapi kok perkembangan pada anaknya tidak terlalu bagus kita bisa berikan ONS atau susu yang kalorinya dan nutrisinya sangat tinggi tetapi ingat untuk pemberian ONS itu harus dengan persepan dokter anak biasanya karena sebenarnya namanya ONS atau susu yang tinggi kalori itu termasuk dalam obat sebenarnya kita lihat apa yang disebut dengan food preference yang disebut dengan food preference itu adalah pilih-pilih makan atau penolakan terhadap makanan tertentu disini kita lihat biasanya dibagi dua picky eater dan selective eater ada bedanya walaupun kadang beberapa bunda suka kebalik antara picky eater dan juga antara selective eater oke kita akan bahas satu-satu picky eater apa yang dimaksud dengan picky eater picky eater itu anak menolak makanan tertentu artinya anak pilih-pilih makanan jadi misal tapi bukan selective kalau selective ini bunda kalau selective anak itu tidak mau makan banyak dia hanya misal mau makan brokoli saja atau anak hanya mau makan ayam goreng saja nasi dengan ayam goreng atau nasi dengan telur sudah itu jadi setiap hari bundanya hanya memberikan nasi dan ayam nasi dan telur walaupun dirubah-rubah mau telur balado kadang atau telur kecap atau telur goreng hanya itu-itu saja itu selective eater tetapi kalau picky eater dia mau makan sayur tapi sayurnya hanya itu-itu misal dia mau makan sayur hanya wortel dan brokoli kemudian dia mau makan proteinnya hanya ikan dan ayam dia mau makan jenis yang lainnya seperti kayak buah hanya buah-buah tertentu nah itu itu disebutnya picky eater bukan selective eater nah kalau dia picky eater masih mau mengonsumsi minimal satu macam dari kelompok makanan sebenarnya masih dalam perkembangan normal sedangkan masih normal kalau yang picky eater tetapi kalau yang selective eater ini bersifat patologis artinya kalau kita nggak tahanin dengan baik ini di kemudian hari akan menjadi masalah yang cukup serius oke bagaimana dengan food neofobia nah kalau neofobia ini beda dengan food preference atau beda dengan picky eater maupun berbeda dengan yang namanya selective eater karena kalau food neofobia itu biasanya dia fobia atau dia takut untuk mencoba makanan yang baru nah biasanya ini dipengaruhi oleh paparan makanan pada usia dini jadi artinya biasanya karena bundanya waktu di 9 bulan itu tidak pernah memberikan variasi makanan biasanya anaknya cenderung makannya itu-itu saja dia nggak mengenal banyak rasa makanya ketika 9 bulan itu itu sampai 1 tahun waktu 1 tahun dia diperkenalkan dengan makanan keluarga dia akan GTM dia akan dia nggak tahu ini rasanya seperti apa dan dia cenderung untuk menolak kemudian tipe kepribadian anak tersebut mungkin itu juga bisa menyebabkan itu yang mempengaruhi neofobia atau parental feeding style ibunya juga konsumsi makanannya itu-itu saja nggak pernah bervariasi sehingga anaknya ketika dicoba makanan baru beli di luar misalnya dia sudah takut duluan untuk mencoba atau pengaruh lingkungan sedangkan mispersepsi parental itu anak yang menurut parental misperception itu adalah anak yang menurut orang tuanya memiliki masalah makan jadi orang tua datang ke dokter spesialis anak mengeluhkan bahwa anak saya memiliki masalah makan dokter tetapi setelah kita anamnesa ketika kita tanya-tanya pada orang tuanya ketika kita lakukan beberapa follow up ketika kita lakukan beberapa pemeriksaan anamnesa dan kita reassure lagi tentang feeding rurusnya ternyata enggak ada yang salah isinya pun isi anak tersebut isi yang baik nah penanganannya adalah sajikan tetap makanan dalam porsi kecil kemudian pilihan makanan orang tua mempengaruhi menu anak oleh karena itu sajikan harus se-variatif mungkin seperti yang saya sering katakan paparkan makanan makanan baru 10-15 kali dalam 2 tahun atau 8-15 kali untuk anak-anak usia 4-5 tahun sajikan juga di meja-meja yang anak bisa menjangkau untuk anak-anak di atas terutama anak-anak yang lebih dari 2 tahun dia bisa mencoba makanan-makanan baru kemudian kasih contoh biasanya pada beberapa anak dia akan mau makan kalau orang tuanya juga makan tapi kalau anak seperti mau muntah jangan dipaksa tidak usah dipaksa tidak usah dicokokin dengan makanan yang sama lagi dia akan marah anak kita atau anda bisa campur makanan baru dengan yang sudah dicukain anak itu yang kita sebut dengan food chaining kemudian ini yang penting juga bagi para orang tua berpikir netral dan tenang dalam menghadapi anak artinya tidak usah senewon tidak usah stres karena pada beberapa buddha itu datang ke saya dengan muka yang dokter saya itu sudah stres banget menghadapi anak saya karena dia tidak mau makan kita sudah coba kita sudah berikan makanan yang terbaik tapi anak saya tidak mau stres bagaimana disitu saya seringkali menggali kenapa orang tuanya stres biasanya kita akan ajarkan feeding rules kita akan tenangkan orang tuanya kita akan observasi anaknya ini anaknya maunya seperti apa ini juga yang perlu diketahui bahwa ketika Anda terlambat mengenalkan makanan padat itu pasti akan beresiko terhadap masalah makan bayi yang terlambat diperkenalkan dengan makanan padat atau MPAC lebih dari 10 bulan dari penelitian itu akan menyebabkan lebih susah makan dan cenderung lebih pemilih kemudian pengenalan makanan pada usia 6 bulan itu rata-rata setelah dilakukan penelitian anak atau bayi tersebut dapat mengonsumsi makanan keluarga lebih bervariatif sedangkan ketika dikenalkan pada 10 bulan atau lebih mengonsumsi lebih sedikit jenis makan dibanding kelompok pengenalan pada usia 6 bulan kemudian bila Anda perkenalkan makanan padat lebih dari 15 bulan resikonya adalah lebih sedikit makanan keluarga yang dia mau makan dibandingkan kelompok pengenalan pada usia 6-9 bulan perbedaannya akan sangat nyata sekali nah ini adalah jadwal pemberian makan pada anak contoh jam 6 kita berikan suhu jam 8 kita kasih makan pagi jam 10 kita kasih snack jam 12 kita kasih makan lagi kemudian jam 2 siang kita kasih susu jam 4 sore kita kasih snack jam 6 sore kita kasih makan jam 8 kita kasih susu tujuannya kalau dia sudah kenyang diharapkan sekitar jam 9 atau jam 10 dia bisa tidur dengan kulas kalau dia bisa tidur dengan kulas dia mau makan makanannya yang bergisi dan bernutrisi diharapkan tumbuh kembang yang bagus dengan tumbuh kembang yang bagus maka diharapkan anak Anda akan tercegah dari weight faltering dicegah yang namanya komplikasi yang lebih parah yaitu stunting seperti seminar saya sebelumnya bahwa yang namanya stunting itu bukan hanya akan menyebabkan kerugian bagi keluarga tetapi juga akan menyebabkan kerugian bagi bangsa dan negara kenapa karena selalu saya katakan kepada para orang tua yang datang konsultasi kesulitan makan pada anak saya bahwa yang namanya stunting itu bukan hanya bicara tentang penurunan berat badan dan tinggi badan tetapi juga penurunan fungsi vegetatif atau fungsi kognitif anak yaitu fungsi cara berpikirnya dia cara memahami sesuatu cara dia untuk mengolah atau berpikir sesuatu dan ini berhubungan dengan IQ IQ yang tidak terbentuk dengan baik otomatis akan berpengaruh terhadap masa depannya nanti terima kasih mungkin itu saja dulu dan sekarang saya buka untuk sesi tanya jawab bagi orang tua yang yang ingin langsung saja yang ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada saya terima kasih baik terima kasih dokter Sieni penjelasannya sangat lugas jelas seperti biasa aparannya ini keren sekali dok terima kasih banyak kita ucapkan kepada dokter Sieni semoga apa yang telah diberikan dokter Sieni yang ini menjadi berkah bagi dokter Sieni dan keluarga selalu sehat selalu tetap enerjik dan semangat di tengah berbagai kesibukan mengurusi covid katanya Mbak Wulan tadi pagi dokter Sieni SC dulu udah gitu Mbak Wulan ini saya sempat dan-dan sempat dok insyaallah karena sudah banyak yang menanti ya moment saya ingatkan kembali dokter ini Pak Wili dari Ebet itu kasih e-voucher Sodexo jadi Sodexo itu bisa dibelanjain di Alphamart di beberapa merchant bisa di googling juga jadi nanti berupa e-voucher senilai Rp50.000 untuk 5 orang yang bertanya dok selain itu ada juga pemberian growth kit dari Ebet untuk seluruh peserta yang hari ini saya share ke dokter ada 87 orang dok di ruang zoom kita jadi semua yang sudah hadir di chat zoom teman saya sudah share juga link survey dan form untuk mengisi dari growth kit ini dan langsung dikirimkan oleh pihak Ebet Pak Wili dan crew dari langsung ke rumah jadi jangan sedih tidak mungkin tidak ada yang kebagian semuanya pasti kebagian dok oke pesertanya terus bertambah dok mungkin ini tadi saya bilang mention juga kan 125 orang dok yang daftar g-formnya saya sudah ringkas beberapa pertanyaan yang tadi sempat ada di ruang chat zoom ada bunda Rika yang menanyakan anak yang usia 26 bulan sudah hampir sebulan ini hanya ingin makan nasi saja tidak mau makan protein sayur lainnya hanya nasi saja memang dari sebelumnya juga termasuk susah makan saya memang kadang memaksa anak untuk membuka mulut dok yang harus dilakukan untuk memperbaiki masalah makannya seperti apa dok kalau anak yaudah daripada takut sama mamanya nasi aja mau gitu tapi memasukkan nutrisi yang lainnya seperti apa tipsnya dok oke terima kasih untuk pertanyaannya anak anak hanya mau makan nasi saja anaknya sudah 26 bulan tentu kita harus mengkaji Mbak Ulan kenapa kok sampai hanya mau makan nasi saja nah biasanya kalau hanya mau makan nasi saja kita harus lihat bagaimana satu feeding rules itu harus jalan dulu pada beberapa kasus yang kita tangani dengan hanya menerapkan feeding rules saja itu cukup memperbaiki dan itu cukup memberikan perubahan yang nyata dan signifikan pada anak dan ingat untuk mempraktekan yang namanya feeding rules itu butuh waktu bisa tiga bulan bunda jadi butuh kerjasama antara bundanya dengan orang di rumah seperti ayahnya atau juga pengasuhnya atau mungkin ada neneknya atau mungkin ada orang lain yang ada di sana yang terlibat di sana contohnya feeding rules anak hanya makan tiga puluh menit tidak lebih dari itu kalau anak sudah tidak mau ya sudah jangan dipaksa kemudian kita berikan makanan yang bervariatif bervariatif di sini adalah bervariatif dalam arti kata bahwa makanan tersebut makanannya rasanya enak jangan jadi artinya ibu harus belajar untuk mencoba menu-menu baru ibu harus belajar untuk lebih berkreasi ibu harus mencoba untuk mau mengorbankan waktunya untuk cari bagaimana ya supaya anak saya itu mau makan dengan hampur karena selalu saya mirip misal pada beberapa pasien saya misal ibunya terlalu sibuk dan tidak punya waktu kadang juga saya termasuk yang salah satu yang sibuk sekali kalau sudah di rumah sakit kalau saya tidak punya waktu untuk masak buat anak saya kadang saya titipkan ke pengasuh di rumah saya cuman saya tidak akan putar otak bagaimana caranya supaya anak saya dapat kecukupan MPAC yang benar karena ingat bunda bahwa yang namanya makan tidak boleh hanya nasi saja harus ada kecukupan yang namanya karbohidrat protein hewani dan lain karena di dalam karbohidrat itu yang itu adalah bahan bakar untuk pembentukan otak pembentukan proses otak di anak jadi tidak boleh hanya karbohidrat saja anda harus putar otak bagaimana caranya supaya misal dalam sekali makan di dalam nasi tersebut itu sudah ada proteinnya sudah ada lemak sudah ada karbohidrat contoh anak saya hanya mau makan nasi anda bikin nasi udu di dalam nasi udu itu ada ada sampel ada lemak di situ jadi ada lemak ada nasi udu mungkin anak anda tidak suka ayam goreng yang anda bikin atau mungkin dia tidak suka wasuk yang anda bikin anda bisa memberikan misal scrambled egg atau misal dia sukanya yang kayak goreng-gorengan dokter dia sukanya yang kayak snack-snack kayak ciki-cikian selalu saya katakan kepada pasien saya coba anda berkreasi sekreatif mungkin misal ayam dipotongin tipis-tipis dibikin seenak mungkin dibumbuin seenak mungkin anda berikan kepada anak anda ditipis-tipis digoreng berikan seperti keras jadi anak anda makan yang dia makan itu bukan kerupuk saja karena itu ada di legisinya tapi dia bisa makan saja lagi dan tidak sebuah oke sangat jelas sekali ya dok jadi ada beberapa opsi harus mengembangkan kreativitas dan bunda juga bisa mengikuti apa yang dokter resiani sarankan berlanjut ke selanjutnya dok dari bunda hana dok bagaimana mengatasi gtm dan mikiliter serta makro dan mikro nutrien tepat terutama untuk seribu hari emas dan yang ketiga makanan apa yang bisa membuat pencernaan lebih baik karena seringkali anak diare dan sembelit apakah anak dengan kebutuhan khusus disarankan lebih baik gluten free dan cashien free mungkin tiga pertanyaan dulu dok ini bunda hana ada memberikan lima pertanyaan dan mohon maaf untuk ayah dan bunda maksimal mungkin satu partisipan atau satu peserta menanyakan maksimal lima pertanyaan oh tiga pertanyaan tiga pertanyaan dok soalnya biar bagi-bagi sama yang lain silahkan dok oke selalu saya katakan kalau anak ada GTM selalu saya cuman senyum kalau misal di di apa di ini orang tua dokter anak saya GTM anak saya picky eater GTM picky eater kemudian selective eater itu satu kesatuan yang menyebalkan sekali buat orang tua kenapa orang tua sudah capek capek beli ini itu yang terbaik anaknya anaknya begitu lihat pasti sudah kayak gitu nah kenapa karena satu balik lagi ke feeding rules anda anda coba deh banyak kerelung hati anda yang terdalam guna pernah gak anda maksa anak anda makan satu anda kenapa dipaksa karena anda sudah menyediakan anda merasa anda sudah menyediakan makanan yang terbaik di dalam satu mangkok makanan yang besar tapi anak anda gak mau makan makanya disebutkan dalam feeding rule selalu jangan kasih porsi besar kasihnya porsi kecil dulu sehingga ketika anak anda tidak menghabiskan banyak dia hanya menghabiskan sedikit saja anda gak stres berikan porsi yang sedikit sedikit dulu nanti kalau anak anda ketika anda lihat kalau sepertinya dia tertarik dengan makanan yang anda buat anda bisa tambahkan lagi yang kedua jangan pernah memaksa anak anda untuk makan dokter tapi dia hanya mau swab tiga swab habis itu sudah ya sudah gak apa-apa tetapi selalu saya katakan bahwa fase pengosongan lambung bayi itu atau lambung anak itu selalu di dua jam artinya kalau dia dalam waktu kalau dia misal lima swab sudah gak mau ya sudah tetapi anda benar-benar terapkan feeding rules gak memaksa anak makan 30 menit sevariatif mungkin porsinya kecil-kecil contoh jam 6 pagi anda berikan susu nanti jam 8 anda berikan makan setelah anda berikan makan kuyang anda karena lima swab dia sudah gak mau makan setelah dia gak mau makan anda ikut snewan dia hanya jadi snewan dipaksa sama anda gak boleh kalau lima swab dia gak mau ya sudah tinggalin aja dia maunya main ya sudah suruh dia main dulu nanti setelah 10-15 menit seperti yang tadi balik lagi kita tawarkan lagi kita tawarkan lagi mau gak tapi dengan lembut jangan dipaksa mau gak mau gak nanti kalau gak diacem kalau gak nanti mami akan cabut mami gak akan kasih kamu tonton TV lagi mami gak akan kasih ini gak boleh seperti itu nah tawarkan dengan baik secara netral supaya anda gak hipertensi 10-15 menit anda sudah gak mau ya sudah nanti setelah jam 8 dia makan nanti jam 10 kan ada waktu snack time tuh nah kita berikan snack gak mau lagi balik lagi ke jam 12 makan terus seperti itu sampai satu titik kalau dia misal dari jam 8 sampai jam 8 sampai jam 10 dia lapar jangan pernah berikan snack atau jangan berikan susu atau asi selalu dikatakan jangan memberikan asi di pertengahan antara makan dan snack kita bikin benar-benar secara di awal-awal kita benar-benar bikin schedule yang bagus makanya di awal-awal feeding roast dikatakan bahwa yang namanya makanan utama dan selingan itu harus jadwalnya dipaduhi dengan baik dengan melakukan feeding roast nanti miscaya akan membuat anak memberikan sensasi lapar dan kenyang seperti yang selalu saya katakan oh jam 8 saya hanya makan sedikit akibatnya nanti jam 12 dia akan lapar dia hanya dikasih makanan itu tapi bunda harus tahu bahwa kasih makanannya kalau bisa sekali makan itu sudah mengandung kecukupan antara karbohidrat protein hewani dan juga lemak jangan dipisah-pisah karena kadang kalau dipisah-pisah anak-anak suka semuanya sendiri mengambil kecuali memang di awal-awal dia nggak mau sama sekali kita boleh dan biasa seperti itu nah kalau yang pikir memang ini seperti yang tadi dijelaskan contohnya kalau dia maunya hanya sayur cuman brokoli ya kita tawarkan yang lainnya dan ingat untuk mengatakan bahwa anak kita tidak mau itu nggak cukup hanya memberikan satu atau dua kali kita menawarkan makanan tetapi kita bisa menawarkan sampai sepuluh kali dalam satu tahun beberapa hari ini kita menawarkan sampai sepuluh kali kalau dia nggak mau baru kita katakan bahwa dia memang nggak suka jadi bukan nggak suka kita menawarkan dua kali makan kita tawarkan oh dia nggak mau oh dia nggak mau berarti memang nggak mau bukan seperti itu cuman kalau dia nggak mau kita tawarkan terus dengan makanan yang sama dengan rasa yang dibuat berbeda variasi beda kemudian mikro dan makronutriannya bagaimana supaya cukup nah biasanya maka dan mikronutrien yang cukup itu yang seperti tadi saya katakan bahwa misal Anda dapat memberikan nasi opor misal di dalam nasi opor itu ada saka tenina ada nasinya ada karbohidrat ada ayam juga jadi ada protein hewan juga dengan Anda memberikan ayam opor di situ ada ati juga ingat di dalam ati seperti yang dulu waktu kecil kita suka diberikan hati sama orang tua kita ternyata bahwa diteliti di dalam satu hati ayam hati aksa atau hati bebek itu mengandung cukup tinggi untuk kecukupan zeng dalam hal ini zeng dan juga kecukupan FE atau sap besi seperti yang tadi saya katakan bahwa FE itu kecukupan FE dalam tubuh kita itu cukup untuk pertumbuhan otak sedangkan kalau sing atau senyawa seng itu untuk tukang parkir untuk hormon pertumbuhan kemudian satu lagi gimana supaya pencernaannya baik dia gak gampang biare biare itu biasanya dari tangan kotor selalu saya katakan hati-hati dengan tangan yang kotor karena ini adalah pintu masuk untuk untuk biare tapi kalau sembelit nah ibu-ibu dan bunda harus tahu bahwa 85% kandungan yang ada di dalam asi anda sampai dengan 6 bulan pertama itu adalah air artinya ketika anak makanya kenapa waktu di asi terutama bulan pertama anak anda gak kasih beli karena memang air 85% kandungan yang ada di dalam asi nah ketika anda memberikan MP asi anda kan mulai jarang memberikan asi asinya kan pasti dikurangi nah kalau anda memberikan MP asi setelah MP asi anda gak mengibangi setelahnya dengan pemberian air putih yang banyak nanti anaknya akan sembelit satu kedua selalu dikatakan bahwa makanan yang gampang diserang oleh tubuh si anak sampai dengan dua tahun pertama itu adalah protein selalu saya gembor-gemborkan ini baik kepada pengasuh saya di rumah maupun juga kepada para orang tua ibu ingat supaya pencernaan anak anda bagus jangan banyak memberikan sayur karena anak didesain lambungnya awal-awal pertama kehidupan bukan untuk menyerap serat tetapi untuk menerima banyak protein hewan karbohidrat dan lemak itu yang paling penting untuk anak kita jadi setelah dia banyak makan berikan banyak pencukupan air air itu bisa juga tapi dia tidak mau air putih anda bisa memberikan air su kuah su atau air yang baik ini itu mbak wulan untuk pertanyaan ini masih seputar tadi jadi prinsipnya tidak boleh dipaksa jadi untuk mengatasi kekurangan kalori karena kurang makannya ada tips seperti apa mengatasinya dan juga apakah sementara bisa digantikan dengan minum susu yang banyak karena kondisi anak tinggi badan dan izinnya kurang jadi mominya tetap khawatir tidak mau maksa tapi tetap ingin kebutuhan kalorinya tercukupi dan apakah bisa diberikan pemberian susu yang bersifat pengganti makanan seperti itu bagaimana kalau kondisinya seperti ini kalau sudah seperti ini tinggi badan dan berat anak anda kurang anda harus pergi ke dokter spesialis anak anda kenapa supaya dihitungin kalorinya karena ingat bunda bahwa yang namanya susu dia tidak bisa menggantikan keseluruhan MPSI ingat ini yang paling penting karena di dalam susu itu tidak mengandung semua bahan nutrien makronutrien dan mikronutrien yang dibutuhkan oleh tubuh mikronutrien mungkin beberapa susu mengandung beberapa makronutrien juga memang banyak susu-susu yang bagus tapi ingat bahwa kecukupan yang paling utama dan paling bagus itu tetap didapatkan dari makanan ingat bahwa prinsipnya 70% MPAC dan 30% susu atau dalam hal ini adalah oral nutrition support atau susu-susu yang mengandung nutrisi yang tinggi itu 30% nanti biasanya dokter spesialis anda anak anda itu akan meresetkan susu apa nanti akan dihitungin kalorinya nanti akan di di screening juga kenapa berat badan tinggi badannya tidak bagus nanti akan di cek semuanya termasuk mungkin juga bond age kalau tinggi badannya tidak bagus misal dia sudah umur 3 tahun tapi bond age setelah di cek masih 15 bulan oh ternyata ini masih bisa bertumbuh nanti-natinya jadi orang tua tidak perlu takut untuk susu ingat ya memang selalu dikatakan bahwa susu itu bagus terutama untuk mendukung micronutrien dan beberapa makronutrien tetapi ingat susu diberikan bila Anda sudah memberikan MPAC ingat dengan feeding rules yang baik biasanya 70-80% ketika Anda menerapkan feeding rules yang baik itu kesulitan makan pada anak biasanya insyaallah akan teratasi dengan baik nah nanti setelah itu kita dapat memberikan pemberian susu susu penting juga jadi ada beberapa ibu-ibu juga yang sangat anti dengan yang namanya susu formula saya kebetulan dokter asi dan saya sangat mendukung bahwa 6 bulan pertama itu adalah asi eksklusif karena itu tidak bisa diganti dengan apapun Tuhan itu sudah menciptakan asi dengan luar biasa komposisi makanya komposisi tekstur dan semuanya itu sudah pas sekali dengan untuk kebutuhan anak Anda makanya dikatakan bahwa the best nutrition for your baby is breast milk paling bagus tetap adalah asi tetapi ingat bunda bahwa MP asi setelah 6 bulan pertama itu pegang peranan yang amat sangat penting supaya nanti tubuh kembang anak Anda itu bisa maksimal mungkin itu dulu baik dari bunda Liliana menambahkan bahwa anaknya usianya sekarang 9,5 bulan sudah makan dengan tekstur nasi dengan jadwal 3 kali makan berat sebanyak 150-175 mili sekali makan nah 2 kali feeding juga berjalan dengan baik dalam sehari menyusunya rutin jadi ingin ditanyakan dok setelah dicek ternyata darah lengkap HP dan ferritinnya itu kondisinya normal tetapi besinya kurang hanya 30 dari normalnya 50-170 apakah ini diagnosis ADB jika ingat bagaimana pengobatannya dan berapa lama pertanyaan yang bagus ingat bunda bahwa biasanya jadi gini untuk MP asi yang bagus kalau feeding rules mungkin sudah dijalankan dengan baik tetapi ingat komposisi makan selalu saya katakan bahwa karbohidrat protein hewani dan lemak harus seimbang harus seimbang nah kalau ini sudah seimbang artinya boleh gak double protein dalam satu hari pagi telur siang ayam sorenya ikan boleh bahkan diteliti bahwa susu ikan dan ayam itu mengandung semua kelengkapan protein hewan yang bagus untuk tumbuh kembang anak-anak ikan diteliti lebih bagus dibandingkan daging sapi dibandingkan daging sapi cuman untuk kebutuhan makronutrien dan mikronutrien hanya di dalam daging sapi FA-nya itu tinggi cuman anda harus ingat bahwa anda ketika sudah memberikan semuanya HB-nya masih rendah nah HB yang rendah itu bukan serta pertam bahwa anak-anak anda pasti ADB ada juga satu kelainan yang disebut dengan talasemia dan itu anda harus menghambungin dokter anda makanya kadang saya tidak serta-merta langsung memberikan dokter sama dokter yang itu anak saya tidak mau makan anak saya diberikan sapi besi kalau sama saya tidak langsung saya berikan sapi besi biasanya saya akan evaluasi dulu perlu tidak diberikan sapi besi oke bu kita cek dulu HB-nya bagaimana MCV MCHC bagaimana kondisi eritrosi di dalam darahnya bagaimana kemudian kita juga lakukan beberapa screening screening misalnya adalah HB elektroforesa ada satu kelainan yang kita sebut dengan talasemia dan itu bersifat genetik tidak hanya ADB atau anemia defisiensi FE pada talasemia juga kondisi talasemia baik yang minor maupun mayor itu biasanya dimana sel darahnya kecil-kecil dan prajil mudah pecah sebelum 120 hari itu juga biasanya akan menyebabkan sebelum 90 hari itu juga biasanya akan menyebabkan anak-anak biasanya susah makan nah kita lihat ada enggak talasemia kalau ada talasemia atau anemia kita baru koreksi tetapi itu kita bisa berikan sak besi selama paling tidak 3 bulan kalau memang ditemukan anemia mbak bulan nah nanti setelah 3 bulan kita evaluasi setelah 3 bulan pemberian besi misal misal kita berikan Beyond Fairlist dan sebagainya itu banyak brand yang beredar di pasaran setelah 3 bulan kok bagus ya sudah stop jangan malah over karena ada kasus dimana anaknya terlalu banyak diberikan sap besi sehingga terjadi penumpukan feritin di dalam darahnya dia feritinnya sampai ratusan ribu dan anaknya sampai harus dicuci darah karena kondisi feritinnya tinggi sekali nah awas hati-hati kenapa karena feritin yang tinggi atau pemberian sap besi yang terlalu tinggi itu akan menyebabkan perhacunan sap besi dan menyebabkan hati dan anak Anda rusak hati-hati ini jadi kalau HB anak Anda sudah dicek dan lebih dari 11 mg per desiliter sudah tidak perlu lagi di terapi tetapi kalau kurang dari 11 kita perlu terapi tetapi kalau sudah normal 3 bulan kemudian sudah stop saja makanya kadang kita juga lakukan beberapa pemeriksaan kita juga lakukan kenapa apa penyebab anemianya apakah memang dia anemia defisiensi yang disebabkan karena makanannya tidak terlalu bagus komposisinya atau mungkin ada investasi cacing yang menyebabkan dia anemia atau mungkin ada keturunan keturunan dalam keluarga seperti mungkin itu Mbak Ulan terima kasih siap ini kita lanjutkan ke beberapa pertanyaan tentang suplemen probiotik dari Bunda Tanisa jadi penting tidak sih kalau untuk peran suplemen probiotik dalam mencegah masalah makan pada anak dan pada small eater atau sering sembelit boleh tidak diberikan keperidon agar isi lambungnya cepat turun ke usus sehingga mudah lapar lagi yang ketiga ada susu formula yang menggunakan protein whey lebih tinggi daripada kasein apa benar protein whey ini lebih bagus daripada kasein dok kalau iya berarti penting sekali untuk mencegah masalah malnutrisi anak bunda-bunda sekarang itu lebih canggih lebih terbuka sekali dengan informasi silahkan diluruskan barangkali ada yang bisa dikoreksi atau ditambahkan probiotik itu bagus untuk pencernaan bahkan kita yang dewasa dewasa itu kalau Anda mau minumin probiotik setiap hari itu bagus cuman harganya mahal Anda bisa menggantinya dengan contohnya adalah air tajin cuman kan untuk hari gini gitu loh kita memberikan air tajin gitu tapi kalau pada bunda-bunda yang memang mereka dan mereka tahu manfaatnya air tajin mau memberikan boleh atau Anda punya rejeki yang cukup banyak diberikan Tuhan Anda mau ngasih probiotik selalu saya katakan probiotik itu bagus probiotik prinsipnya dia hanya bakteri jadi dia ibaratnya makanan yang ditambahkan makanan yang bagus yang mengandung mikroba yang menguntungkan untuk ditambahkan ke dalam usus kita seperti lactobacillus bifidus sebagainya apa bedanya probiotik dan prebiotik kalau probiotik probiotik itu adalah mikroorganisme yang menguntungkan yang ditambahkan ke kita sedangkan kalau prebiotik itu adalah makanan yang menguntungkan untuk lingkungan probiotiknya nah biasanya kalau yang mengandung probiotik dan prebiotik itu harganya lebih mahal saya gak usah mengusahkan brandnya lah hari ini kita gak ngomongin brand nanti saya dimarahin sama yang punya acara jadi cuman yang kedua ingat bahwa ketika anak anda muang cari penyebabnya apakah dia ada gerd apakah dia suka makan makanan yang asem apakah dia ada kelainan di sekitar orang dia punya kelainan juga di lambung atau dan sebagainya jadi jangan serta-merta langsung kasih domperidon terus kecuali dianjurkan oleh dokter pada satu dan dua hal misal dia terkena gerd yang harus diobatin tiga bulan dengan domperidon itu gak apa-apa karena memang asam lambung harus diturunkan kalau enggak nanti bahaya tetapi 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 kalau memang enggak itu enggak usah diberikan domperidon terus cari tahu kenapa anak Anda muang atau ingin muntah apakah dia setelah makan dia anjrut-anjrutan main kesana-kesini ya pasti bawaannya mau mual atau kan makanannya enggak enak makanannya enak rasanya itu-itu aja mual setiap hari mau makan ya iyalah terus Anda iniin dengan domperidon bukan itu penyelesaiannya oke whey kandungannya lebih tinggi susu-susu yang sekarang diklaim susu-susu formula mengandung whey yang lebih tinggi daripada kasein whey itu protein yang lebih gampang dicerna di dalam tubuh memang dibandingkan kasein karena whey itu rantainya lebih lupa saya lebih pendek atau lebih panjang cuman dia jauh lebih gampang dicerna oleh tubuh kita nah asih dipercaya whey-nya jauh lebih tinggi dibandingkan yang kasein makanya sekarang susu-susu formula yang sekarang mengklaim sebagai susu formula yang tinggi whey padahal setahu saya biasanya kalau yang namanya susu sapi itu yang namanya kaseinnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan whey tapi saya nggak tahu kalau sudah dimodifikasi jadi whey-nya lebih tinggi karena biar bagaimanapun yang namanya asih tetap the best choice of your baby's nutrition tetapi kalau misal anda satu dan dua hal nggak memungkinkan untuk menyusui misal karena bencana alam karena ibunya ada maaf cacat atau karena ibunya terkena penyakit-penyakit yang membolehkan si ibu untuk menyusui langsung ya nggak apa-apa anda berikan susu formula atau kalau bisa diberikan asih donor karena biar bagaimanapun penelitian di seluruh dunia selalu bilang bulan yang namanya anak yang diberikan susu formula full dibandingkan anak yang mendapatkan kombinasi apakah itu asih ibunya atau asih donor plus dengan susu formula di kemudian hari outcome-nya tetap lebih bagus anak-anak yang mendapatkan tambahan asih dibandingkan yang full susu formula terima kasih oke dilanjut ada bunda Jennifer hanya menanyakan satu hal terkait protein yang tadi mungkin protein buatan yang ada dalam susu kalau kaldu ayam ini masih protein tidak dok kaldu ayam masuk protein makanya saya selalu ngajarin ibu-ibu kalau misal anak kita tidak mau makan daging misalnya bulan anak tidak mau makan daging ya sudah Anda tidak terlalu pintar masak oke tidak apa-apa sekarang banyak aplikasi bojek selalu saya mengatakan saya juga jarang membuatkan bubur lemu bubur sum bubur kacang hijau dengan keterbatasan profesi saya saya tahu cuma saya akan buka otak saya beli apa ya ini penilaan untuk anak saya nah biasanya saya akan cari aplikasi-aplikasi projek saya akan pastikan bahwa saya menguasai di tempat-tempat yang bagus at least mereka yang tidak pakai gula-gula buatan atau kira-kira yang agak sedikit mahal buat cemilan-cemilan tersebut tapi yang pasti aman gitu nah tapi karena ini pandemi selalu saya ajarkan kepada orang tua pasien saya Anda ingat Anda harus selalu panaskan makanan tersebut sebelum Anda sajikan kepada anak Anda nah untuk kaldu Anda misal anak kita tidak suka makan daging bagaimana caranya supaya dia dapat kaldu supaya dia dapat protein hewan contoh Anda bisa bikin contoh Anda bisa bikin ayam kampung ayam ayam pejantan seperti resep dari mertua saya bahwa Anda bisa berikan dengan di slow cooker itu nah Anda bisa apa Anda bisa rebus tuh ayam atau dagingnya dari jam 7 malam ke jam 7 pagi itu kalau besoknya Anda cicipin itu kaldu semua itu dan itu full yang namanya benar-benar nutrisi kaldu itu ada disitu semua boleh gak dok saya kasih gula garam dan bumbu berikan jangan beberapa orang tua itu masih lucu ya kalau datang ke saya oh saya pikir gak boleh dokter padahal anaknya sudah 10 bulan dan gak pernah diberikan gula garam atau bumbu bumbuan aku kasihan sekali ingat bunda bahwa ketika bayi Anda di dalam perut Anda saat Anda hamil apa yang Anda makan itu yang dia makan jadi ketika Anda waktu dia 7 bulan dia kasih nasi opor nasi kaldu ayam nasi tim ayam dia akan berpikir ini loh makananku kalau dia bisa ngomong this is mine gitu bukan yang hanya itu-itu aja itu aja dan itu aja tanpa gula tanpa garam dan ingat bahwa selalu saya ingat sekali bahwa satu guru saya dulu waktu di UI dokter Prof Prof dokter Damayanti itu saya mengatakan ingat ya anak kita itu bukan pembek jadi jangan Anda memberikan tempe tahu dan sayur yang banyak berikan nasi opor nasi uduk bahkan saya kasih anak saya nasi rawon ketika dia 7,5 bulan doyan itu nasinya tapi Anda pecek-pecek aja nasinya Anda perlembut nasinya yang penting dia masih mau makan yang penting teksturnya sesuai yang dia bisa tapi ingat 6-9 bulan itu adalah satu masa krusial untuk anak bakul artinya bahwa di sini Anda harus hati-hati Anda harus sudah mulai meningkatkan teksturnya nanti waktu 9 bulan Anda harus sudah mencoba untuk memberikan makanan yang sudah bertekstur yaitu nasi lunak paling tidak atau nasi tim kenapa karena 9 bulan saya selalu ngomong kepada orang tua pasien saya sudah 9 bulan bu kasih aja makanan macam-macam Anda bisa kasih lontong Anda bisa kasih opor ayam nasi opor ayam nasi nasi soto ayam bisa ya bisa tinggal nasinya yang lembut dipecek-pecek kalau misalnya yang belum terlalu tapi prinsipnya adalah nasi lembut atau nasi tim kenapa kalau 9 bulan Anda perkenalkan dengan makanan keluarga atau paling tidak dengan nasi yang sudah dipecek atau nasi lembut nanti ketika satu tahun itu yang terjadi neofobia jadi ketika Anda perkenalkan makanan baru dia tidak tahu itu apa semuanya mudah-mudahan jelas ya jadi dok tadi jelas dok tapi kita mungkin ada ini yang tadi dokter sampaikan dikasih nasi uduk dikasih santan itu tidak apa-apa tapi ada batasan tidak sih dok untuk pemberian lemak tambahan ini atau tadi kan dimensin juga santan dan kalau double lemak itu bisa booster bebe anak ya tadi kan dikatakan bahwa misal anak hanya makannya porsinya sedikit-sedikit saja bulan nah kita harus berpikir keras kecuali anak kita doyan makan ada beberapa anak yang doyan makan tetapi kalau dia hanya porsinya kecil-kecil kita harus putar otak bagaimana supaya dalam sekali dia makan di situ sekali swab itu sudah mengandung karbohidrat protein hewani lemak dan bahkan kalau bisa ada kecukupan mikronutrian yang lain kedua bagaimana caranya dalam porsi yang sedikit ini kalorinya tinggi nah biasanya saya ajarkan orang tua untuk ngasihnya yang sesekali dan sering bahkan kalau anaknya doyan contoh berikan nasi opor karena di dalamnya kan ada santeng dan santeng itu adalah lemak 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 yang bagus sekali untuk untuk tubuh anak bukan lemak buatan karena kalau lemak yang dari makanan itu jauh lemak dari asih lemak dari makanan itu jauh lebih bahkan sat besi dari makanan itu jauh lebih gampang diserap diserap tubuh bahkan sat besi pun kalau misal kelebihan kalau itu dari makanan kalau kelebihan di dalam tubuh anak itu akan dibuang lewat reses dan urin tetapi pada kasus-kasus yang ditambahkan misal di maaf ya di susu formula atau misal di vitamin enggak semuanya kadang bisa diserap kadang hanya 15% saja yang tertera di sana yang bisa diserap oleh tubuh si anak jadi hanya yang dari alami saja dari asih dari makanan itu yang lebih gampang diserap walaupun tidak menutup kemungkinan tetap bagus kalau Anda memberikan memberikan suplemen dari luar paling tidak menambahkan tetapi prinsipnya adalah tetap yang alami itu jauh lebih bagus jadi Anda boleh memberikan juga selain santan susu ditambahkan Anda bisa juga memberikan kaldunya lebih lepet kaldunya lebih kental Anda juga bisa memberikan lebih banyak keju itu beberapa hal yang bisa krim untuk menaikkan kalori terima kasih santannya boleh santan buatan kalau tidak sempat bikin santan yang homemade itu boleh kalau bisa kalau bisa apalagi kalau di bawah 9 bulan atau di bawah 10 bulan tapi kalau misal Anda sesekali pakai santan membuatan saya rasa tidak apa-apa ini ada keresahan juga dari Bunda Alea yang anaknya hanya bisa makan makanan instan bubur homemade kurang suka tapi setiap jam makan dia selalu ditemani finger food semacam telur goreng rebusan sayur lontong buah juga jadi membedakan anak susah makan atau males seperti apa ada indikasinya tidak kalau yang ini dia kan maunya hanya yang dari fortifikasi bubur fortifikasi kalau homemade dia tidak mau kita pikir lagi kenapa dia kalau makanan saya tidak enak kenapa saya selalu ngomong pada bunda-bunda yang anaknya sudah 9 bulan bu beli marugame bu marugame iya disana kan ada itu kakek udon kalau enggak salah anda gunting-gunting guntingin kecil-kecil itu kan ada ada apa itu ada jadi lapar ya ada ada minyak coba digunting kecil-kecil doyan enggak anak anda kalau anak anda doyan berarti masalahnya adalah anda harus lebih banyak belajar masak enak masakan mami berarti anda sudah berhasil tetapi kalau dia selalu kalau anda beri dia lebih suka dengan bubur fortifikasi ada yang salah dengan masakan anda tetap ini penting pemelitian bilang ketika anda memberikan makanan yang berbubur ini penelitian yang bilang ternyata anak-anak dan bayi itu lebih mau mengunyah makanan dibandingkan yang hambar oke kayak kita aja mungkin harus berasa ya dok dan kita tinggal di Indonesia yang kaya akan rempah-rempah dengan varian rasa yang luar biasa coba kalau anda pergi ke luar negeri aduh saya kalau pergi saya pergi ke luar negeri apalagi di Eropa itu enggak enak sekali makanan saya bawa indomie rendang sendiri sampai suami saya suka ketawa karena bawa indres buker sendiri karena bukan gimana tapi memang enggak doyan dengan makanan di sana ngerti ya dan ingat yang namanya buku fortifikas enggak salah karena selalu saya katakan itu sudah disesuaikan dengan AKG atau angka kecukupan bisi anak indonesia tetapi akan lebih bagus kalau anda lakukan seperti yang tadi neofobia itu food chaining ditambahin misal di dalam bubur promenanya itu anda kasih ati ayam ati ayamnya jangan ati ayam yang cuman anda rebus terus kemudian anda blender anda tambahkan disitu pasti akan bau berikan bumbu-bumbu yang enak dulu bunda kalau perlu dibasem dulu bikin bumbu-bumbu yang enak habis itu anda bebek atau anda lo makan campurin disitu food chain gak ada yang salah dengan itu ada food combine juga jadi dok ini mungkin mengarah ke empasi dok jika bebek kurang empasi perlu double protein tidak dok dan juga ada pertanyaan bagaimana jika empasinya itu sejenis dan empasi yang sejenis steak itu bisa dianjurkan seperti apa saja dok kalau berat badan kurang makanya tadi sebenarnya balik yang tadi berat badan anak anda kurang cari dulu ada penyakit penyertanya enggak karena percuma kalau kita ngobrolin semua MPAC saya sudah ngomongin berbusa-busa ngajarin ke ibu ternyata ada TBC dan enggak dikoreksi dengan baik karena TB yang dibiarkan terus tidak menyebabkan penurunan nafsu makan ingat ya TB pada anak itu tidak melulu dia batuk seperti orang dewasa tapi anak saya tidak ada batuk anak saya tidak ada keringat malam anak saya tidak ada batuk mutah darah tidak itu pada dewasa pada anak paling sering akan menimbulkan dua keluhan susah naik berat badan dan juga males untuk makan kadang yang paling sering yang ketiga jalannya adalah demam subfebris orang sini bilang hareeng atau sumeng jadi sekitar 37,5 37,8 tapi sering nah itu harus hati-hati anaknya mulai lesu males suka menarik diri kalau bermain dengan teman-temannya itu hati-hati kalau yang seperti itu Anda harus konsultasikan dulu dengan DSA atau dokter spesialis setelah dievaluasi semuanya biasanya saya akan lakukan beberapa keperiksaan screening dulu nanti bulan kalau semuanya ternyata sudah oke semuanya sudah dikoreksi dengan baik tidak ada masalah atau misal ada beberapa kelainan sudah dikoreksi dengan baik kita akan pelan-pelan kita lihat bagaimana tinggi badan berat badan kita plotin ke kurva kepertumbuhan status gisinya dia ada di mana nah kemudian nanti kita akan tanya ke ibunya feeding rulesnya bagaimana nanti akan kita tanya juga biasanya cara ngasih makannya bagaimana komposisi makannya bagaimana kemudian cara ibunya masak bagaimana pemberian makannya bagaimana itu adalah satu ke satu itu butuh satu satu diskusi sendiri kalau ngomongin tentang konsul makan makanya ketika saya biasanya praktek di klinik saya akan tanya sama sama suster saya hari ini pasien ada berapa dokter ada segini pasien terus ada satu yang yang mau konsul makan dalam hal saya wah ini butuh waktu sendiri selalu yang namanya konsul makan itu saya harus menyediakan satu satu timing tersendiri satu waktu tersendiri karena gak bisanya oke bu saya kasih ini ya gampang sekali untuk maaf ya untuk kita dokter anak itu meresepkan memberikan vitamin penambahan nafsu makan tetapi bukan itu toh itu hanya salah satu apa ya reward aja tetapi anda harus benar-benar menerapkan feeding rules yang baik kita evaluasi semuanya setelah semua itu dilakukan kok gak naik-naik saya bisa resepkan penambahan nafsu makan bahkan kalau perlu masih gak main naik juga saya bisa konsulkan ke dokter PC terima kasih oke jadi dok ini seperti tadi dokter bilang praktek tuh kalau untuk yang makan pasti lebih konsen ini pertanyaan membludak sekali saya kebingungan bacain yang mana karena semuanya kayaknya penting dokternya udah kita ini padahal udah dipatok setengah tiga dok selesai acara saya balikkan ke dokter apakah kita lanjutkan oke berapa pertanyaan lagi dok bolehlah saya kasih untuk tiga pertanyaan lagi Mbak Wulan mungkin nanti ini juga ada beberapa pertanyaan di Instagram saya mohon maaf ya kalau kalau anak anaknya sudah makan bergisi dengan benar tapi tetap kurus gak apa-apa kan kalau papahnya kurus juga nah itu kita harus cek satu-satu ya karena kan kadang kadang kita sudah cekin semuanya kita sudah sudah apa namanya Mbak Wulan kita sudah screening semuanya kita sudah kita sudah ajarin ternyata Mbak Wulan ternyata Mbak Wulan loh kok gak ada apa-apa tapi kok kayak gini-gini aja oh ternyata mungkin genetik ya terus kemudian apakah AC yang masukkan ke kulkas masih bernutrisi ya masih dong masa gak bernutrisi anak-anak 2 tahun berapa mili yang diberikan itu harus ditanyakan ke dokternya karena harus dilihat juga kira-kira bagaimana dengan status makannya dia bagaimana dengan cara makannya dia gitu oke saya buka untuk 3 penanya lagi Mbak Wulan silahkan mungkin ini ada beberapa yang kita bisa rapid answer apa quick answer gitu ya dok ya jadi kalau untuk anak yang berat badannya sedikit-sedikit karena dia aktif minum susu 1 hari bisa 500 mili itu aman dong untuk usia 5 tahun masih aman cukup aman sebenarnya kalau asal asal yang tadi saya katakan Mbak Wulan bahwa makannya 3 kali sehari 2 kali cemilan 2 kali cemilan ini termasuk sekali bubur buah dan sekali cemilan selalu saya katakan bubur buah untuk anak-anak yang misalnya berat badannya gak terlalu nendang banget kita bisa kasih contoh bubur buah jangan hanya kayak pisang-pisang ini mami sediain atau bunda sediain pisang ibu sediain pisang hanya pisang kita bikin pisang kalau sudah 5 tahun misal pisang dikasih apa itu susu kental manis bendera misal campurin sama itu campurin sama keju enak tau buat anak atau misal kita bikinkan alpuket alpuket saya ajarin ke pasien saya campurin susu kental manis bendera sedikit kan itu kan seperti gula loh dokter tapi kan itu gula ya kita kan gak ngasih gula banyak kita kan cuma ngasih gula sedikit hanya untuk pemani supaya rasanya enak kemudian kita tambahkan juga es krim kayak contoh dokter saya bikin opor tapi kan di dalamnya ada anak saya masih 7,5 bulan tapi kan di dalamnya saya kasih garam ya Anda kan masak gak garam segepok Anda kasih segitu kan mungkin dalam garam itu kan apa garamnya kan hanya sedikit aja dan itu untuk satu kuali satu kuali Anda ngambil berapa mangkok itu kan hanya seper seperberapanya aja gitu nah itu Anda bisa memberikan makanan-makanan yang kalorinya tinggi gitu jadi tergantung kreativitas ya dok ya jadi kombin food kombinnya tinggalnya betul jadi ini dok ada yang bunda khawatir karena di 10 bulan masih tetap 7,3 kg yang sama di usia 9 bulan apakah harus langsung konsul ke DSA atau diperbaiki dulu pola makannya karena anaknya sih udah makan 3 kali dok 7,3 kg 10,3 gini kalau ngomongin berat badan per usia itu agak susah udah kenapa 7 bulan 10 kilo 10 bulan 7,3 kilo tapi dia tinggi badannya misal 70 dengan 10 bulan 7,3 kilo berat badannya tinggi badannya 65 cm pasti interpretasi kita beda karena selalu ketika kita memplotkan tinggi badan dengan status kisi itu kita harus tahu tinggi badan dan berat badan jadi kita kita gak memakai ukuran usia dengan berat badan jadi tinggi badan kita plotin dengan berat badan jadi kalau tinggi badan anaknya sekian tapi berat badannya sekian kita plotin ini kira-kira nanti jatuhnya gisi ideal atau pasca gisinya atau malah gisi kurang gisi buruk overweight atau obesitas nah jadi kalau ngomongin itu harus kita tahu berat tinggi badannya 2 bulan nah itu nanti kalau sudah kita cari itu butuh pemantauan juga harus tetap dipantau ya jadi tidak bisa dilihat dari usia anak nah ini dong untuk pemberian multivitamin penambahan nafsu makan pada anak perlu diberikan jika kondisinya seperti apa kondisinya anda dapat indikator sebenarnya kalau penambahan nafsu makan itu kan hanya stimulus saja ya selalu saya katakan bu ini bukan yang utama boleh ya saya kasih penambahan nafsu makan tetapi ingat boleh tetap diberikan tapi ingat itu hanya kayak perangsang bu Hulan tetapi itu bukan yang utama anda tetap harus menerapkan feeding rules yang baik yaitu mencakup bagaimana anda tidak maksa makan makanan separiatif mungkin kemudian memberikan porsi sedikit-sedikit dan suasana makan harus menyenangkan ini ini dulu dipatuhin setelah ini dipatuhin nanti berikan yang kalorinya tinggi kalori tinggi tapi tidak naik-naik sudah diberikan sesuai dengan jadwal feeding rule sudah dipatuhin anda bisa memberikan tambahan susu atau ONS dalam hari ini susu-susu yang kalorinya tinggi dibandingkan susu yang biasa nah nanti kalau masih tidak membaik lagi kita bisa konsulkan ke dokter gisi atau gisi metabolik tetapi kalau pun misalnya mau ditambahkan dengan penambahan nafsu makan ya tidak apa-apa sebenarnya asal semuanya juga sudah di screening dengan baik oke ini mungkin jadi pertanyaan terakhir saya akan kirimkan semua pertanyaan yang saya terima di chat jum ke dokter karena dokter saya memberikan tugas untuk selain berbicara memilih penanya yang nanti akan diberikan oleh Pak Willy PT Ebut itu voucher berlanja salah satunya bisa belanja di Alphamart nambah-nambah beli jajanan atau cemilan tadi itu sebesar 50 ribu akan 5 orang yang dipilih dan saya meminta bantuan dokter saya akan copy paste pertanyaannya mohon maaf kepada ayah dan bunda yang pertanyaannya tidak saya sebutkan karena ini betul dokter Siani memang tidak bisa balesnya rapid answer karena pertanyaannya memang kompleks dan harus dijelaskan jadi ini saya save the best for last ini untuk bunda Agia berapa hari batas wajar bayi yang sudah MPAC tidak buang air anaknya sudah 8 bulan 3 hari belum BAP dan sulit minum air putih selalu disembur bagaimana ya dok ada tipsnya mungkin dok untuk kesulitan ini pertanyaan yang cukup bagus yang namanya kalau sudah MPAC apalagi kalau masih dapat AC sebenarnya sampai 7 hari juga gak apa-apa asal kadang saya ajarin bundanya bundanya sesering mungkin ya lakukan picit I love you pada perutnya supaya gak kembung bisa diberikan probiotik juga juga dilakukan picit yang apa gerakan yang seperti gerakan mengayu sebeda jangan lakukan itu sehari sekali gak ada gak ada gunanya per 3 atau 4 jam supaya apa supaya bergerak-gerak kaki-kakinya jadi prinsipnya seperti eksersis seperti olahraga jadi bayi kita jadi perutnya dia lebih bergerak yang kedua anda harus menghitung kebutuhan cairan pada anak anda ketika sudah MPAC artinya bahwa anak tersebut supaya dia gak sebelit dia harus dapat kecukupan air air minum bulan paling gak minimal 150 cc per kilogram berat badan contoh berat badannya 6 kilo atau 7 kilo ya kalikan saja 7 kilo misal kali 150 cc jatuhnya berapa kalau 6 kilo kali 150 cc berarti dalam 1 hari misal dia dapat 900 cc selu untuk seharian itu bisa anda hitung asi asi itu kan 85% air kira-kira dalam 1 hari itu asinya dapat berapa cc nanti dihitung asi dapat berapa kemudian sisanya kuasuk berapa air minumnya berapa jadi dalam 1 hari itu paling enggak supaya dia gak sembelit atau dia dapat buah-buah yang kira-kira buah yang cairannya banyak misal kayak semangka anda hitung kira-kira dapat berapa nah itu minimalnya harus sekitar 900 cc kalau misal lebih jauh lebih bagus supaya terhindar dari sembelit jadi ada beberapa metode seperti kayak pijit I love you kita bisa berikan probiotik kita bisa berikan juga gerakan-gerakan seperti mengayu sepeda kemudian kita juga bisa perbaiki kebutuhan cairan pada anak kita supaya dia gak dehidrasi karena anda harus inget bahwa apalagi beberapa orang tua kalau mengelolukan dokter anak saya kenapa ya aslinya banyak dok tapi kok kencingnya sedikit saya tanya terus kalau malam nih keingetnya banyak gak oh iya banyak nah ini dari situ pengeluaran pengeluaran cairannya dari situ bulan jadi gak cuman yang namanya belum dari pernafasan itu kan pengeluaran cairan dari situ jadi jangan terlalu khawatir ya dok karena memang kita kita kasih apa akan berefek apa itu memang harus kita lihat sendiri ya jadi jangan banyak cemas dulu ini pertanyaannya banyak saya sampai bingung pertanyaan kalau dibilang semuanya bagus pasti bagus ya dok dan saya yakin ayah dan bunda ingin sekali dicoba oleh dokter Siani tapi karena keterbatasan waktu dokter Siani harus beristirahat ini kita sudah melebihi 15 menit dari tenggat waktu yang di e-flyer itu undangannya kita sampai 2.30 tapi dokter Siani dengan setia mau terus menjelaskan karena dokter Siani saya lihat karakteristiknya jawab satu pertanyaan itu kompleks lengkap jadi saya nggak bisa yang kayak rapid question apa answer question yang jawab cepat gitu ya karena ini bukan quiz perjodohan ya ini ngomongin makan anak tuh pasti kompleks dokter saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak saya yakin saya yakin ayah dan bunda di rumah juga saya buas mudah-mudahan ilmu yang diberikan atau tips kesehatan yang di-share tadi bisa bermanfaat pasti sangat bermanfaat dan yang paling penting adalah diaplikasikan di rumah ya pertanyaan yang tadi ditanyakan jawaban yang telah diberikan bisa diaplikasikan oleh ayah atau bunda di rumah dengan baik dan semoga anak-anak terhindar dari kesulitan dari proses makannya dan segala macam dan tentu saja terlalu terhindar dari berbagai macam penyakit di era pandemi yang sangat mengkhawatirkan ini sebelum kita menutup acara peserta yang ada 86 tadi hampir 90 ya dok kita berfoto bersama karena untuk dokumentasi kenang-kenangan bersama dokter Siani kita bersama di hari minggu tanggal 1 Agustus 1 Agustus yang video ebet kita putarkan dulu sambil menunggu kita putarkan video ebetnya sambil kita menunggu ayah dan bunda mau membuka kamera kita on cam semua ya bun ayah supaya kita bisa ber interaksi di kamera untuk foto dokumentasi webinar hari ini di 1 Agustus 2021 webinar klinik Arsaya yang ke-11 saya minta bantuannya untuk ayah dan bunda yang ikut di zoom webinar ini untuk bisa dibuka on cam boleh minta bantuan untuk on cam semua kita akan berfoto saya meminta bantuan koho saya Mbak Ika untuk bisa memfoto masih ditutup kameranya oke sudah on cam semua ada beberapa yang masih ditutup masih ragu-ragu buka tutup ya buka tutup ya dibuka aja bun foto dulu sama kita-kita udah dibuka semua nih oke iya boleh mungkin belum dengan dress code yang oke ya ada kecilnya di dibawa juga ayo gun berikan pose terbaik dengan daster terbaik pun tak apa perempuan still a queen with daster di rumah saya yakin ini pasti meskipun belum pada mandi atau pakai daster saya yakin bunda-bunda masih tetap cakep kok mom is the best queen on earth pokoknya jangan sedih pakai daster tetap cantik saya aja ke klinik pakai lipstick kan dokter seni aja pakai makeup karena memang pengen lebih oke kelihatan buat ayah dan bunda kalau bunda pakai daster no worry buka aja bun jangan sedih jangan malu oke siap kita mulai berfoto iya hai dede satu dua tanda cintanya boleh buat dokter sieny terima kasih untuk hari ini dokter siap sudah ya terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pak willie dari pte ebet produk indonesia kepada dokter sieny dan keluarga di rumah dan suami juga di rumah dokter sieny terima kasih udah backup terus klinik arsa yang insyaallah akan rutin setiap bulannya kita akan adakan dengan berbagai topik dan tema sudah diisi tadi survei dan questionernya dipastikan nanti akan dikirim oleh pte ebet untuk growkit yang sudah mengisi form di laman chat zoom tadi akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi semua peserta webinar kali ini semoga kita selalu diberikan kesehatan kebahagiaan kesejahteraan dan tiada kata selain terima kasih mohon maaf jika ada yang tidak berkenan dan masih ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini pak willie tadi sudah kirim surveinya mohon diisi karena kalau tidak isi survei tidak dikirim growth kitnya oke saya masih tunggu bunda dan ayah untuk copy link dari pak willie yang sudah di share tadi ya surveinya boleh diisi oke sudah di copy semua mungkin ya akhir kata dokter sir terima kasih banyak ya halo penanya terbaiknya 251 terima kasih banyak atas semua partisipasi para peserta tetap sehat tetap semangat dan terus melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dimanapun anda berada akhir kata wabila topik wangidaya wassalamualaikum selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua terima kasih saya izin untuk bisa meng end zoom webinar kali ini dadah selamat menikmati terima kasih